Ya, Arya Ardi kita sudah menyaksikan bagaimana komitmen mereka, gagasan mereka dan ide mereka disampaikan di hadapan 7,1 juta masyarakat DKI Jakarta yang nanti akan menggunakan hak pilihnya. Tentu saja andalah menilai pemirsa, andalah nanti yang menentukan pertanggal 15 Februari. Masih ada satu putaran debat lagi, namun kali ini saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan pasangan nomor urut satu, ada Mas Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan Pak Silvi. Selamat malam Mas Agus, bagaimana animo yang dirasakan setelah debat usai? Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah saya dan Pak Silvi bisa tampil dengan baik malam hari ini di debat kedua. Tentu temanya tadi sekitar reformasi birokrasi, kemudian juga pelayanan publik dan juga bagaimana komitmen dan gagasan kami untuk menata kawasan perkotaan. Dan mudah-mudahan melalui debat ini masyarakat yang tidak hadir langsung di ruangan tadi bisa tetap melihat dan juga merasakan apa yang ingin kami bawa untuk Jakarta. Dan mudah-mudahan itu juga semakin meyakinkan pemirsa, khususnya warga Jakarta yang memilih untuk menentukan pilihannya tanggal 15.000 hari tentunya untuk nomor 1. Baik, ada Pak Silvi juga di sini. Pak Silvi. Yes. Pak, tadi saya lihat tuh ada bisik-bisik dengan Pak Anies tadi. Ini nampaknya ada strategi khusus nih nampaknya untuk gemukit nomor 2 atau seperti apa sih? Enggak, emang kan kita sebelumnya ada akrab sama semuanya. Tapi yang pasti kita sesungguhnya dalam debat ini ingin mendengar harapan, ingin mewujudkan harapan masyarakat. Nah, masyarakat itu ingin gubernur baru, harapan baru. Nah, kita sudah bergerilya, sudah mendengarkan suara masyarakat. Nah, mudah-mudahan dengan visi-misi kita, kita betul-betul ingin mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Itu juga sekitar bahkan kami berdua sepakat kita ingin betul-betul menata kota Jakarta dan mesejahterakan masyarakat Jakarta. Nah, banyak yang menilai sebetulnya bahwa pilkada ini tidak akan mungkin berjalan satu putaran. Akan ada dua putaran begitu. Jika demikian, siapa ekspektasinya misalnya pasangan nomor root satu melaju ke putaran kedua, yang mana yang paling mungkin akan bisa ikut melaju bersama-sama dengan jika Anda beruntung nanti? Saya tidak ingin berandai-andai. Yang jelas, strategi kami, perjuangan kami, saya dibantu dengan tim sukses, para relawan, simpatisan untuk menangkan satu putaran. Itu komitmen ataupun semangat kami. Dan kami tidak berandai-andai untuk ada dua putaran dan lain sebagainya. Itulah mengapa kami bukan untuk menjadi jumawa, tetapi kami terus bekerja keras untuk bisa mewujudkan itu. Dengan melihat kondisi dan hasil-hasil survei yang menunjukkan bahwa pada akhirnya tidak ada pasangan calon yang melebihi di atas 50 persen. Seberapa optimis Anda bisa satu putaran? Bagi seorang petarung, kita harus punya semangat untuk yang terbaik. Bagi kami yang terbaik adalah satu putaran. Perkara itu tercapai atau tidak tercapai itu nomor dua. Bagi kami nomor satu adalah berjuang. Nomor dua belakangan. Nah ini artinya kalau ada diperkirakan putaran kedua dan sebagainya, kami tidak ingin menghabiskan energi untuk memikirkan itu dulu. Yang pertama-tama kita lakukan adalah menyatukan energi pikiran kami untuk bisa yang terbaik. Yaitu tentunya harapan kami semua. Apa yang ingin tambahkan, Pak Silvi? Ya, betul seperti Mas Yuskatakan, satukan energi. Satukan energi sekali lagi bahwa kita akan memenangkan hati masyarakat. Kita ingin betul-betul memenuhi hati masyarakat. Panyaan setelah akhir saya, belakangan kemudian tim Agus Silvi kerap kali bergerilia ke lapangan. Apakah strategi ini akan terus dilakukan untuk menjelang 15 Februari mendatang untuk menguatkan konsistensi dari dukungan masyarakat? Terus akan kita lakukan, justru akan semakin kita tingkatkan, semakin masif, semakin intensif, dan semakin ekstensif. Gerilia lapangan dilakukan oleh kami berdua dan itu benar-benar untuk menyentuh langsung masyarakat. Dan itu adalah kekuatan kami berada di tengah-tengah masyarakat. Bagi kami, seluruh rangkaian kampanye memiliki urgensi yang berbeda-beda. Tetapi kekuatan utama dari kami tentunya adalah bagaimana setiap saat bisa bertemu dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Karena pada akhirnya itulah yang akan kami coba menangkan hati dan pikiran rakyat. Nah, itu yang nanti akan terbukti dan diluat nanti tanggal 15 Februari mendatang. Ada yang ingin tambahkan? Sampai insya Allah nanti berdilantik pun jadi gubernur dan wakil gubernur ada di tengah-tengah masyarakat. Baik, terima kasih Mas Agus. Terima kasih Pak Silvi sudah berbincang bersama kami. Kami persilakan kemudian untuk kembali ke tempat istirahat yang sudah disiapkan. Panitia tentu saja momentum debat malam ini menjadi perhatian publik sebagaimana yang diungkapkan oleh Mas Agus. Gagasan juga diungkapkan oleh Pak Hock, juga diungkapkan oleh Pak Anies. Namun pada akhirnya pemirsa lagi-lagi saya mengingatkan bahwa andalah yang memiliki hak suara yang akan menentukan bagaimana mereka sudah menyampaikan gagasannya dan ini yang nanti akan diukur integritasnya. Persesuaian antara kata-kata dengan bukti, bukan janji. Itu yang dapat saya kabarkan, saya kembalikan ke studio. Itu saja mewawancara pasangan nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Pak Silvi.